Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di kelas Bengkel Excel Hari ini kita akan membahas bagaimana cara mengubah angka menjadi angka romawi dan sebaliknya Oke langsung aja kita ke tutorialnya Oke Sobat Excel, disini kita buat dulu angkanya Disini kita buat secara manual Seperti kita ketikan 1, 2, kita block dan kita autofill sesuai jumlah yang kita inginkan Nah disini kita buat sampai dengan 11 Nah cara untuk membuat angka romawi kita menggunakan fungsi roman Nah caranya seperti ini Ketikan sama dengan, kita ketikan roman, kita tap Nah disini kita tinggal isi saja numbernya itu adalah nomor yang akan kita ubah menjadi angka romawi Dan setelah kita blocknya atau memilih atau men-selectnya Kita tutup kurung seperti ini Sobat Excel dan kita enter Nah kita drag saja ya Jadi kita autofill rumusnya sampai ke bawah Dan voila kita sudah mendapatkan angka romawinya Cara yang kedua disini kita bisa menggunakan namanya fill series dari rumus Nah caranya kita ketik dulu 1 di nomor seperti ini ya Nah kita coba kalau kita pakai cara yang pertama buat nomornya ya Sobat Excel Nah disini kita tambahkan 1 seperti ini Nah kalau kita tarik ke bawah seperti ini ya Sobat Excel maka kita akan lama Nah sebentar itu kita butuhnya lebih dari ratusan angka Nah caranya seperti ini Sobat Excel pertama Sobat Excel klik saja di cell yang pertama atau cell pada angka 1 seperti ini Nah setelah kita ke home, pilih yang namanya fill, pilih yang series Nah disini kita pilih berdasarkan kolum ya karena kita ingin nomornya urut ke bawah atau berdasarkan kolum Nah kalau Sobat Excel ingin nomornya berdasarkan row silahkan pilih row Nah disini saya akan memilih yang berdasarkan kolum seperti ini Nah disini kita bisa pilih saja ya dari value-nya itu kita buat sampai berapa Nah disini adalah step value kita mulai dari angka 1 dan stopnya kita mulai kita akhiri di 200 Kita ok, maka disini kita coba cek ke bawah Nah disini kita sudah mendapatkan angka yang lebih cepat dan otomatis untuk membuat angka yang banyak Jadi kita tidak perlu drag seperti tadi atau autofill rumus Nah setelah kita akan mengubahnya menjadi angka romawi Sobat Excel Kita langsung saja untuk mengubah angka romawi fungsinya masih sama Kita gunakan sama dengan seperti ini Sobat Excel Ketikan roman kita tab, nah kita klik pada angka pertama yang ingin kita jadikan romawi Jangan lupa tutup kurung Nah Sobat Excel disini kalau biasanya ingin ada titiknya setelah 1 atau i di t itu Kita bisa menambahkan simbol dari ampersan atau menambahkan teks Nah caranya kita langsung saja ketikkan dari simbol dan atau ampersan Tanda petik 2 di atas, titik, tanda petik 2 di atas lagi Kita bisa enter kalau sudah Nah disini hasilnya akan ada titiknya seperti ini Jadi kita bisa langsung autofill saja Jadi disini kita sudah mendapatkan angka romawi yang ada titiknya Sobat Excel Kalau yang pertama tadi kan itu angka romawi saja tanpa titik Yang terakhir disini kita akan membalikkan dari angka romawi Kita kembali menjadi angka ya Sobat Excel Nah simpelnya disini kalau kita ada titiknya seperti ini itu tidak bisa diubah ya Jadi kalau ada titiknya kita harus hilangkan dulu dari ampersannya tadi Jadi kita bisa hapus seperti ini dulu Sobat Excel Kita hapus ampersannya, kita deret, kita enter lagi Nah kita autofill lagi Nah disini kita sudah mendapatkan rumus dari roman tanpa tambahan teks Nah selanjutnya disini kita akan mengubahnya menjadi angka lagi Nah caranya seperti ini Sobat Excel Sama dengan ketikan arabic Nah kita tap Nah disini kita bisa langsung pilih dari teks yang ingin kita ubah jadi angka Nah kita pilih cell dari angka romawinya Kita tutup kurung dan kita enter Maka hasilnya akan seperti ini Kita autofill ya Kita cek sampai ke bawah apakah sama Nah kita drag Nah disini ternyata sudah sama Sobat Excel Jadi kita sudah mendapatkan dari pengubahan romawi ke angka dan angka ke angka romawi Oke Sobat Excel itu tadi tips singkat hari ini Kalau Sobat Excel masih bingung dan penasaran Silahkan komentar di bawah Jangan lupa untuk like dan share videonya Dan berlangganan dengan cara subscribe channel Bagel Excel Oke semoga tutorial pada hari ini bermanfaat Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya Dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya